Saya Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando dan Sekda Prof. Sulut Praseno Hadi bersama Forkopimda Sulawesi Utara mengikuti upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila ke-77 secara daring yang disiarkan dari Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Hari Lahir Pancasila diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni. Penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2016. Tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai libur nasional. Untuk peringatan Hari Lahir Pancasila ke-77 tahun 2022 dipusatkan di lapangan Pancasila Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana Presiden Jokowi Dodo hadir langsung dan bertindak sebagai inspektor upacara. Sementara pemerintah daerah di luar Provinsi NTT mengikutinya secara virtual atau daring termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan di Ruang Mapalus Pemprov Sulut dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Stephen Kando bersama Sekda Prof. Praseno Hadi dan jajaran Pejabat Tinggi Pratama di lingku Pemprov Sulut serta jajaran Forkopimda Sulut. Dalam sambutannya Presiden Jokowi Dodo mengajak seluruh anak bangsa untuk membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian dan ini sudah dibuktikan berkali-kali bahwa bangsa dan negara kita bisa berdiri kokoh menjadi negara kuat berdasarkan Pancasila. Saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Upacara peringatan hari lahir Pancasila berlangsung sekitar satu jam. Juga diikuti secara daring oleh seluruh ASN dan THL di lingkup Pemprov Sulut dari rumah masing-masing. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.